Manusia yang telah mencapai derajat taslim, wah pasrah total nih, dan rida terhadap Allah, ia tidak memilih antara kehidupan atau kematian. Hidup mati itu sama aja kan? Akan tetapi ia serahkan urusan ini kepada Allah, ya seperti tadi yang saya jelaskan panjang lebar kan? Terserah engkau ya Allah, aku dibawa telunjukmu, aku hamba engkau Tuhan. Inilah tingkatan yang paling tinggi dari pembagian manusia dalam mengingat kematian. Aisyah istri Nabi berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ayatnya adalah, dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah mereka berikan, dengan hati yang takut. Ada ayatnya, Mbak Dewi. Dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepadanya, jadi murah kepada orang lain maksudnya. Aisyah bertanya, apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamar atau mencuri? Nabi menjawab, bukan. Wahai Putri Ayat As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang puasa, salat dan bersedekah. Lalu mereka takut, kalau malah mereka itu tidak diterima. Malah mereka tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Ya, jadi, orang yang takut jangan-jangan ibadahnya tidak sempurna di mata Allah, dia ingin lebih pasrah lagi kepada Allah, tapi ini kurang-kurang pasrahnya sehingga dia takut. Maka itu masih baru masuk di kategori yang kedua, kan. Masih ada kekhawatirannya. Kalau orang yang sudah pasrah total, tidak ada kekhawatirannya, kan. Kalau kematian pertama tadi takut itu. Kalau ini setengah takut. Nah, kita lihat yang ketiga. Manusia yang arif, nih. Manusia yang selalu mengingat kematian. Karena kematian itu janji dengan kekasihnya. Pintu masuk menjumpai dirinya adalah kematian. Golongan ini lebih memilih kematian. Nah, ini dia. Golongan ini lebih memilih kematian untuk mebebaskan dirinya. Dari tinggal dengan ahli maksiat, menuju tempat perjumpaannya dengan Allah. Dunia ini penuh maksiat. Di akhirat tidak ada lagi maksiat, kan. Berarti nikmat mana tinggal di dunia? Penuh maksiat atau di akhirat tidak ada lagi maksiat? Di akhirat. Kenapa takut mati? Golongan kedua dan ketiga ini adalah golongan yang dimaafkan dari tindakan tidak mencintai kematian dan mengharapkan kematian. Mari kita lihat yang keempat. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang keempat. Manusia yang telah mencapai derajat taslim. Wah, pasrah total ini. Dan rida terhadap Allah. Ia tidak memilih antara kehidupan atau kematian. Hidup mati itu sama saja, kan. Akan tetapi ia serahkan urusan ini kepada Allah. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan panjang lebar, kan. Terserah engkau, ya Allah. Aku dibawa terlunjukmu, aku hamba engkau Tuhan. Inilah tingkatan yang paling tinggi dari pembagian manusia dalam mengingat kematian. Itu kan? Pasrah. Apakah kita akan berani melawan takdir? Tidak ada untungnya melawan takdir. Tapi jangan memaksa dirinya untuk terpaksa menerima takdir. Itu bukan cinta itu. Itu terpaksa. Tapi kita betul-betul tulus menerima kenyataan. Itu yang kita harapkan. Tersenyum menghadapi. Di uji musibah. Kalau suami kita seperti Fir'aun, Alhamdulillah, kata Siti Asia. Biasa saja kok, Fir'aun itu. Tapi di sampingnya ada Nabi Musa, Alhamdulillah juga. Jadi semuanya Alhamdulillah. Tidak ada lagi inalillahnya di situ. Nah itu orang sudah sampai ke tingkat taslim. Tapi ironi, Bapak-Ibu. Justru kalau orang sudah sampai di tingkat taslim, keajeban demi keajeban hidupnya banyak banget. 309 tahun Ashabul Qafi pasrah. Kenapa enggak mati? Kenapa enggak lapar? Kenapa enggak minum? Kenapa enggak haus? Kenapa enggak ada penjahat? Kenapa cacing tidak mengerumuni tubuhnya? Kenapa lalat semu tidak mengerumuni telinganya? Sahabat Tuhan. Apa kata besi? Aku enggak mungkin bisa melukai kekasihku. Tombak dan pedang tidak melukai Nabi Daud. Kebal. Aku tidak mungkin bisa membiarkan kekasih Tuhanku dan kekasihku tenggelam di wilayah kerajaanku, diperbutkan oleh ikan paus menyelamatkan Nabi Yunus sampai diantara ke pantai. Aku tidak mungkin bisa melukai kekasih Tuhanku dan kekasihku selamat Nabi Ibrahim dari api itu. Aku tidak mungkin bisa menyakiti kekasih Tuhanku dan kekasihku selamat Nabi SAW daripada virus antraksi. Nah kalau kita mencintai Tuhan, keajaibannya banyak. Barang siapa yang bertakwah cinta kombinasi taat kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah terhadap seluruh persoalannya. Dan akan diberikan reski di luar dugaan. Tidak pernah tuh kita bayangkan aku masih hidup secara teori. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi kok masih aku bisa mengembuskan nafas? Ada saja teman-teman yang membantu. Itu keajaiban tuh. Teman-teman juga rela membantu karena ada juga nilai lebihnya dari Allah lagi kan. Keajaiban itu berantai. Kekasih Tuhan itu berantai tuh. Tidak merepotkan orang lain yang membantunya. Tidak merepotkan orang lainnya. Ia. Terima kasih.